Politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli melaporkan dosen FMIPA UGM Karna Wijaya ke polisi atas unggahan Karna di media sosial, Senin 18 April 2022. Romli menyebut unggahan yang memuat foto diri Romli, peserta istri mengancam keselamatan keluarganya. Romli melaporkan Karna ke Polda Metro Jaya atas tugahan pengancaman dan pengasutan. Romli mengungkapkan akun media sosial Karna memuat foto keluarganya serta sejumlah pegiat media sosial seperti Eko Kuntadi, Denny Siregar, hingga Ade Armando dengan narasi satu persatu di cicil masa yang dianggap Romli mengancam dirinya dan keluarga. Pemilik Facebook yang terduga atas nama Karna Wijaya yang dosen atau guru besar UGM saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di Facebook yang memuat foto saya dan juga istri saya di sini yang isinya itu kan satu persatu di cicil masa. Sebelumnya Karna Wijaya telah dipanggil dan diperiksa oleh rektorat di kantor pusat UGM pada Senin 18 April karena mengaku salah Karna telah membuat gaduh lewat unggahannya di media sosial yang mengomentari pengeroyakan Ade Armando karena berdali unggahannya tersebut hanya candaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!